Se-cutting ini tujuannya untuk siapa? Karena saya mendengar dari Pak Parjuni harga DOC seringkali mahal. Berarti SE-cutting ini ya tetap hanya untuk keuntungan integrator saja. Kenapa? Dengan adanya SE telurnya dibuang, hasil tetasannya dimasukkan ke kandang sendiri yang dijual keluar, DOC-nya harganya agak mahal. Alhasil, para peternak broiler di seluruh Nusantara sekarang ngerontok. Di sisi saya, di ternak petelur, setiap senjata ampuh nuklir SE keluar, harga hancur lebur. Diakui, tidak diakui. Jika tidak ada SE, harga telur agak stagnan stabil. Tapi dengan adanya telur SE berjilid-jilid ini dampak yang diterima kami sangat berat. Hari ini harga telur di wilayah kami Rp17.500, modal kami Rp20.700, setiap hari nombok seperti itu. Jadi, jika pemerintah itu berpendapat bahwa dengan adanya SE itu nanti akan menyelamatkan satu, itu juga bohong juga. Harusnya SE itu dibarengi, yang dikurangi DOC masuk kepada close house integratornya, tetapi untuk petani-peternaknya tetap dibina dengan harga DOC yang pajar. Itu akan lebih baik. Tetapi saat ini, dengan adanya SE, close house integrator masuk semua, DOC yang dijual keluar harganya mahal, alhasil pakannya mahal, broiler juga rusak. Sama dengan kami, dengan adanya SE ini, kenapa dari 2018 sampai hari ini, hanya untuk membuat pabrik tepung telur raca tidak ada kemampuan dari pemerintah. Padahal kami dari peternak sudah siap untuk mensubsidi operasional kegiatan tersebut dengan cara setiap pembelian DOC kami dari peternak layar, misalnya kita ditambah Rp1.000 untuk operasional pabrik tepung telur itu. Dikalikan berapa juta yang kami beli. Mungkin di boiler juga sama, karena apa? Dampak ini diterima oleh semuanya. Dan saya berpendapat, pada hari ini yang dipikirkan hanya SE-nya, padahal di Direktur Jenderal Pertanakan Kesehatan Hewan, itu di situ juga ada Direktur Pakannya. Mana peran Direktur Pakan pada hari ini? Harga jago mahal. SE yang dibuat kepada para integrator pabrik pakan untuk memberikan empati tidak mempan sama sekali. Yang diikuti itu hanya SE cutting-nya, tetapi untuk SE tidak menaikkan harga pakan, itu cuma ngomong kosong kelembaran kertas bagi bungkus kacang. Saya berharap pada kesempatan ini banyak narasumber tadi telah menyampaikan hal tersebut. Tolonglah para integrator dibina juga kawan-kawan kami di boiler berikan harga DOC yang majar, biar mereka bisa hidup untuk penumpang makan. Dan Pak Diljantela kami berharap, SE jangan terus berlarut-larut cari solusi selain SE lah. Kalau kita misalkan tidak ada pabrik tepung, bagaimana caranya? Jangan sampai kok masuk SE berjilid-jilid, tidak ada ujung pangkal kapan ini akan berakhir. Jadi saya berharap, misalnya nanti kok terjadi SE lagi, harus ada yang bertanggung jawab penuh. Bahwa peternak boiler juga akan tercukupi DOC-nya. Nah, harga libatnya juga akan bagus. Sama dengan kami, berilah kami berharga pakan yang wajar. Jagung sekarang tidak ada, tidak ada SE pengadaan impor jagung. Kenapa kok hanya reshooting aja? Jadi, monggo, ini yang saya sampaikan, saya tidak akan berbelit-belit. SE dari Pak Diljantela PKH menghancurkan kami peternak layar, itu kuncinya. Coba tidak ada SE, insya Allah peternak layar tidak akan hancur. Ini dalam 2-3 bulan kok tetap harga seperti ini, nanti peternak layar juga akan tamat seperti peternak boiler.